PEMBICARA 1 Pelecehan seksual begal payudara lagi-lagi terjadi di ibu kota. Dengan modus menanyakan alamat, seorang pria berkendara motor melecehkan wanita muda di kawasan perumahan Duren Sawit, Jakarta Timur. Meski sempat mendapat perlawanan korban, pelaku berhasil kabur dengan memacu sepeda motornya. Namun tidak sampai 12 jam usai menerima laporan korban, tim reskrim Polsek Duren Sawit akhirnya menangkap pelaku di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku teridentifikasi dari nomor polisi sepeda motor yang terekam CCTV. Kepada polisi, pria 30 tahun ini mengaku dalam pengaruh obat telarang dan memanfaatkan kelengahan korban. Dapat informasi dari warga bahwa telah menjadi kejahatan terhadap kesesilaan. Jadi akhirnya saya langsung ke TKP mendapatkan gambaran-gambaran, mendapatkan alat bukti, ada CCTV. Lanjut kita pula, alat bukti, akhirnya nggak waktu lama pelaku langsung ditamankan. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam rekaman video amatir, sebuah sepeda motor hangus terbakar di Jalan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Kobaran api cepat membesar meludeskan kendaraan roda dua tersebut. Petugas pemadam berupaya memadamkan api. Saat motor terbakar, sejumlah kendaraan melintas dekat lokasi kebakaran. Motor yang terbakar milik seorang pengemudi ojek daring. Diduga api berasal dari bagian belakang sepeda motor. Kemunculan api diketahui oleh penumpang. Akibat sepeda motor terbakar, korban alami kerugian belasan juta rupiah. Teh Ganian, seorang suami di Jatis Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Ia menganiaya istrinya dengan tepung LPG 3 kg hingga tewas. Ironisnya pemirsa, penganiayaan terjadi saat istrinya sedang tertidur lelap di rumahnya. Pemirsa, selain kasus suami bunuh istri selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita wali realita dengan informasi penemuan jasad pemirsa. Sesosok jasad pria ditemukan dengan kondisi terikat tali di hutan kota, Kayu Ringin, Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad tanpa identitas ini diduga dibunuh karena terdapat luka di bagian wajah dan lehernya. Jasad pria tanpa identitas ini ditemukan dengan posisi tangan terikat di hutan kota, Jalan Ahmad Yani, Kayu Ringin, Jaya, Kota Bekasi. Kondisi jasad juga ditutupi daun kering dan ranting pohon. Awalnya petugas dinas perhubungan yang beristirahat di sekitar lokasi curiga dengan aroma tidak sedap yang dikiranya bangkai hewan. Namun saat dicari dan ditemukan ternyata jasad manusia yang sudah membengkak. Saya cari itu ya, ternyata ada hanting pohon yang digugungin aler ya. Saya curiga ternyata itu kelihatan lepi. Saya lihat-lihat, saya tegisin ternyata itu mayat. Sementara itu, aparat Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban. Kuat dugaan pria tanpa identitas ini adalah korban pembunuhan karena ada luka di leher dan wajah serta tangan diikat. Dalam kondisinya tadi ada luka ya di bagian wajah. Nah menantikan kita perdalam lagi karena tadi masih tertutup oleh latung ya. Sudah habis-habisan dalam kondisi membusuk. Nanti coba kita cek hasil dari otaknya bagaimana. Dan tangan itu sempat terikat juga gak sih, Dan? Kasus penemuan jasad pria terikat tali ini masih diselidiki. Sementara jasad korban kini berada di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur guna diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Dua pria di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat duel maut menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan salah satunya tewas. Pelaku kesal setelah saling senggol korban yang mabuk memukulnya dan menantangnya untuk berkelahi. IR menyerahkan diri ke Polsek Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan didampingi keluarganya. Pemuda 22 tahun ini merupakan pelaku pembunungan seorang pria yang terjadi di salah satu kafe di kawasan industri Makassar yang sempat buron. Pelaku mengaku kesal lantaran korban terus menantangnya untuk berkelahi setelah saling senggol saat di dalam kafe. Korban yang mabuk juga sempat memukulnya. Setelah tahu korban tewas bersimbah darah, pelaku panik langsung kabur. Namun identitasnya diketahui dari rekaman video amatir warga di lokasi kejadian. Mereka ini saling bersenggolan, yang kemudian dihadirkan dengan cepcok atau adu mulut yang dimana keduanya saling memberikan tantangan. Memberikan tantangan untuk duel dan mengatakan bahwasannya akan membuatkan badik karena si pelaku ini kemudian mengambil badik di dalam jok mobil motornya dan kemudian menikam daripada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan polsek di Ringka Naya. Dirinya dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara barang bukti senjata tajam milik pelaku belum ditemukan lantaran dibuang ke sungai usai kejadian. Sebelumnya, duel dua pemuda terjadi di depan salah satu kafe di kawasan Kimak Square, Biringka Naya, Kota Makassar, dan sempat direkam oleh warga. Korban bernama Ardi, warga Malino, Kabupaten Goa, tewas di lokasi karena tikaman senjata tajam di dadanya. Jaset korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara tempat kejadian perkara sempat ditutup dan dipasangi garis polisi. Sementara itu di Nias Utara, Sumatera Utara, pemirsa duel dua pria yang masih ada hubungan keluarga juga mengakibatkan salah satu nyawa melayang. Pelaku marah karena korban membuka badan jalan untuk kerja bakti desa di lahan miliknya tanpa izin. Aparat Polres Nias Sumatera Utara menangkap MZ, pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan warga di Dusun 3, Desa Banuas Yuboho 3, Kabupaten Nias Utara. Pelaku diketahui masih ada hubungan keluarga dengan korban. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal pada korban yang membuka badan jalan di lahan milik orang tuanya untuk kerja bakti warga tanpa izin. Merasa tegurannya diacuhkan, pelaku dan korban akhirnya terlibat duel yang berujung tewasnya korban dengan banyak luka terkena senjata tajam. Polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Daripada aku mati, Kak, Mbbi kamu mati. Karena itu tadi buka aku yang kupikirkan, itu tadi aku mau membunuh orang. Saudara apa ini? Saudara sepupu atau saudara dari orang tua? Saudara orang tua, Pak. Saudara dari orang tua. Abang manggil sama dia itu paman atau apa? Bapak Sa'ah. Bapak Sa'ah. Belaku kini mendekam di sel tahanan Polres Nias dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Rami Sokki Zebuah, warga desa Buanua Sibohu III, ditemukan tewas mengenaskan di tepi jalan desa. Pembunuhan ini terjadi saat warga tengah bekerja bakti membuka badan jalan. Korban diketahui bersih tegang dengan keponakannya yang marah lantaran korban tidak meminta izin untuk mengambil sebagian lahan milik orang tuanya. Selain menewaskan pamannya, pelaku juga melukai sepupunya yang harus dirawat intensif di rumah sakit. Sementara itu, pemirsa ratusan orang mengamuk mendatangi rumah pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di pengairan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Juli lalu. Petugas gabungan teknik Polri berhasil meredam emosi warga. Inilah rekaman video saat ratusan warga dari korban pembunuhan yang emosi saat mendatangi kediaman pelaku di Jalan Reformasi Tamangapar Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa yang emosi karena kematian korban dibunuh oleh tetangganya sendiri ini nyaris merusak mobil ambulans saat akan memakamkan jenazah korban yang berada tak jauh dari rumah korban. Korban diketahui bernama Jamaluddin, 41 tahun. Korban tewas dengan luka tusuk senjata tajam di sekejur tubuhnya. Polisi juga telah berhasil menangkap pelaku, yakni Daeng Manguang, 60 tahun. Aparat gabungan dari TNI dan Polri disiagakan di rumah korban dan rumah pelaku untuk meredam kemarahan keluarga kedua belah pihak. Kami maklumi dari pihak keluarga pada saat selesai penguburan memang ada terproposi sedikit, tetapi dengan kesinggapan dari petugas di depan rumah yang ditunggu pelaku, kami sempat menghalau kurang lebih ada sekitar 120 orang. Dan malam ini juga kami tidak berhenti melakukan pengamanan. Mengingat kedua belah pihak antara korban dengan pelaku masih ada hubungan darah. Dan malam ini kami tingkatkan patroli dengan merancarkan juga arus oliditas yang ada di Boros. Sebelumnya tim Jatandras Polresta Besmakasar, Sulawesi Selatan bersama petugas Polsek Manggala berhasil menemukan lokasi pembuangan jasad seorang lelaki. Selama empat hari dalam pencarian, korban ditemukan di bawah jembatan irigasi sawah, kawasan Jalan Borong Raya. Oleh pelaku tubuh korban yang penuh dengan luka sayatan senjata tajam dikubur dengan batu kali untuk menghilangkan jejak. Pria 40 tahun tersebut tewas setelah cekcok dengan pelaku saat mabuk bersama. Pelaku yang identitasnya sudah diketahui itu kesal karena dituduh mencuri jagung milik korban. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk divisum. Seorang tukang ojek ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Pemirsa. Korban dibunuh pelaku yang langsung kabur setelah melukai korban dengan senjata tajam. Dede di Rumansyah tersungkur bersimbah darah di Jalan Sodong Hilir, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Meski sempat berteriak minta tolong, pria berusia 39 tahun ini akhirnya tewas seketika. Tidak jauh dari tubuh korban, terdapat sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Saat warga mendengar teriakan korban dan berusaha memberi pertolongan, mendapati sejumlah luka tusukan pada tubuh korban. Dede di Rumansyah diduga tewas di aniaya pelaku yang kabur. Peristiwa pembunuhan terjadi pada dini hari saat lokasi kejadian sepi. Saya di dalam rumah, cuma kedengaran ada teriakan minta tolong. Saya cuma keluar di depan rumah, jadi saya tidak mengejar orang-orang ini. Kalau saya curiganya pencuri, bukan pembunuhan. Kasus pembunuhan ini ditangani aparat kepolisian Bandung Barat. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Sartika Asi, Bandung, Jawa Barat untuk diotopsi. Pada Juni lalu, pemirsa pembunuh pengemudi ojek online yang mayatnya dibakar di flyover Keramat Sampang, Brebes, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku membakar mayat korban untuk menghilangkan jejak. Ahmad Jamaluddin warga desa Sengon, Brebes, Jawa Tengah ini ditembak dalam operasi penyergapan polisi di rumahnya. Pemuda 21 tahun ini merupakan pembunuh pengemudi ojek online yang mayatnya dibakar di flyover Keramat Sampang. Sebelum membunuh korban, tersangka meminta selamat Aris Wanto untuk mengantarkannya pulang. Namun sesampainya di perempatan Pasifik Mall Tegal, pelaku memukul dan menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, tersangka menutupi jasad korban dengan jerami lalu dibakar. Kepada polisi, pelaku mengaku berniat berampas motor korban. Kenapa sampai harus membunuhkan? Mau menguasai motornya apa gimana? Buat apa katanya? Buat dipakai sendiri. Kamu kerjanya sebagai apa di Jakarta? Perjalanan, ikut siapa? Hasil penyelidikan atau hasil penyidikan dari penyidik saat ini itu memang sudah direncanakan. Tapi tentunya nanti kita kembangan lagi. Karena tadi penangkapan mulai 14.00, tadi kita masukkan ke kantor sekitar pukul 17.00. Jadi kita belum begitu mendalami hasil penyidikan. Ancaman hukumannya yaitu pasal 365 ayat 3 atau 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun menjara. Rabu 9 Juni, jasad selamat Ariswanto ditemukan terbakar di flyover Keramat, Sampang. Selain masih mengenakan pakaian lengkap, di dekat korban juga mendapati helm berlogo ojek online serta korek api. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk diotopsi. Seorang istri tewas dipukul suami menggunakan tabung LPG 3 kg di rumahnya. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama reality.